Kalau sudah terasa malas mau ibadah, buduh. Karena biasanya membuat malas ibadah itu bukan hanya syaitan, tapi memang dasarnya ada dosa-dosa. Kalau bapak ibu coba bertobat, beristighfar kepada Allah, maka yang dimunculkan oleh Allah pertama kali, semangat untuk ibadah. Kalau misalnya selama ini bapak ibu gak pernah sholat malam. Terus coba bertobat, beristighfar seratus kali, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepadanya, bersedekah supaya Allah maafkan kesalahan, terus tiba-tiba terkaget malam hari. Itu berarti sudah ada tanda-tanda, insyaAllah tawabat kita diterima. Karena kita terdorong untuk bangun di waktu yang mulia. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala disembah pada saat itu. Hamba-hambanya pada mohon ampun, yang bertawabat dari dosa-dosanya, hamba-hamba yang punya hajat menyampaikan kepada Tuhannya, hamba-hambanya minta tolong pada saat itu, dia minta tolong. Makanya Allah menyebutkan dalam hadith, hadith suhih tentang sepertiga malam, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, kata Nabi Muhammad SAW, dan Allah berfirman kepada para malaikat, adakah hambaku yang punya hajat, saya penuhi, adakah yang minta tolong, saya tolong, dan adakah yang berdaubat, atau istighfar, saya maafkan.